5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berhadap kalian dalam kondisi yang baik dan sehat selalu Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi di pembelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Kita belajar di tema 7 Subtemas 2 Kebersamaan di sekolah Pembelajaran 1 Mari kita belajar bersama-sama Kebersamaan di sekolah Siti adalah siswa kelas 2 sekolah dasar negeri Nusantara 01 Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah Teman Siti berasal dari beragam suku Mereka juga menganut beragam agama Mereka belajar dengan giat dan rukun Siswa kelas 2 dapat hidup bersama Ini adalah gambar Siti bersama teman-teman dan bukurunya Adik-adik, di mana nih kalian sekolahnya? Coba sebutkan asal sekolah kalian masing-masing Lalu, apakah teman-teman kalian menganut beragam agama di Indonesia? Ingat, di Indonesia ada 6 agama atau 6 kepercayaan Apakah teman-temanmu berbeda agama denganmu? Atau mereka berbeda suku? Berbeda asal daerahnya? Di sini Siti dan teman-temannya ada yang berbeda agama Berbeda suku dan berbeda daerah asal mereka Tetapi di sini mereka belajar dengan giat dan rukun Kak Citra berharap kalian dan teman-teman kalian juga hidup rukun ya adik-adik Amati gambar berikut Nah, di sini ada gambar sekolah Udin Sekolah Siti, sekolah Beni Yang sedang mengadakan upacara bendera Pernahkah kalian mengadakan upacara bendera di sekolah kalian? Pasti pernah ya adik-adik ya Ini posisi mereka saat mereka hormat kepada bendera merah putih Nah, ini ada ya dalam upacara kita hormat kepada bendera bangsa kita Yaitu bendera merah putih Setiap hari Senin SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing Kelas 2 berbaris 1 barisan dipimpin seorang siswa Siti menjadi pimpinan barisan Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera Seusai kegiatan upacara bendera Ibu guru akan menyampaikan cerita Ibu guru akan mendongeng Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas Jadi setelah upacara nih Siti dan teman-temannya masuk ke dalam kelas Untuk mendengarkan dongeng dari ibu guru Ayo, dengarkan dongeng fabel yang berjudul Ikan dan Burung Penasaran tentang dongeng ini? Yuk kita sembang bersama-sama adik-adik Judul dongengnya adalah Ikan dan Burung Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat Binatang itu adalah Burung dan Ikan Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja Melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka Waktu itu Ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai Ia memandang biji-bijian di pohon tepat di atasnya Hmm, kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan Kata Ikan dalam hati Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya Berkali-kali ia meloncat Namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu Saat sedang memandang biji-bijian itu Perhatiannya teralihkan oleh seekor burung Yang berterbangan ke sana kemari Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku sayap untuk tabang Agar aku bisa meraih biji-bijian itu Kata si Ikan dalam hati Kita tinggalkan si Ikan dan beralih ke burung Setelah berterbangan Burung lalu hinggap di salah satu dahan Pohon di pinggir sungai untuk beristirahat Saat itu ia melihat ke air Di dasar air sungai itu Ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan Kata burung dalam hati Ia lalu berusaha masuk ke dalam air Untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu Namun ia tidak berhasil Karena ia tidak bisa berenang Ia hanya bisa memandangi cacing itu Dari atas pohon Saat sedang memandang cacing-cacing di dalam air Perhatiannya teralihkan pada ikan Yang sedang berenang di dalam air Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku ekor dan sirip Untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu Kata si burung dalam hati Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air Untuk mendapatkan cacing Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan Meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian Lalu mereka berkenalan Hei ikan Apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung Benar Tetapi aku tidak punya sayap sepertimu Sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu Jawab si ikan Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai Tetapi aku tidak punya sirip sepertimu Sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu Balas si burung Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu Dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai Ajak si ikan Wow ide bagus Aku setuju Sahut si burung Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu Demikian tadi cerita dongeng tentang ikan dan burung Adik-adik pasti ingat apa itu dongeng Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya Salah satu contoh dongeng adalah fabel Yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang Contoh dongeng fabel adalah pada tema 7 ini Kita sudah belajar tentang kecerdikan membawa kebaikan Ini cerita antara si tikus dan si ular Lalu bebek selalu hidup rupun Ikan dan burung Kancil mencuri timun Itu yang mungkin pernah kita dengar adik-adik Ciri-ciri fabel adalah Yang pertama menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya Yang kedua Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat yang sama seperti manusia Yang ketiga memiliki alur cerita Dan di dalam dongeng itu ada pesan-pesan kebaikan Yang bisa kita ambil dari dongeng fabel itu adik-adik Lalu kita belajar tentang unsur-unsur dongeng Ada tokoh Tokoh itu yang berperan dalam cerita tersebut Latar Latar itu tempat terjadinya dongeng Ada wata atau sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng Lalu ada amanat Pesan dalam sebuah cerita atau dongeng Kita akan bahas bersama tentang dongeng ikan dan burung tadi Siapa tokohnya? Ya tokohnya ada ikan dan ada burung Lalu bagaimana wata mereka? Kalau ikan wataannya bagaimana adik-adik? Ikan tadi kurang bersyukur Ya dia ingin seperti burung Mempunyai sayap Tapi disini si ikan juga baik hati Lalu si wata si ikan ini juga suka menolong Bagaimana dengan wata si burung? Sama wata si burung ini juga kurang bersyukur Karena dia ingin memiliki sirip seperti ikan Namun dibalik kurang bersyukurnya Dia adalah burung yang baik hati dan suka menolong Lalu amanat atau pesannya untuk kita dari dongeng ini apa adik-adik? Nah disini ada pesan untuk kita Kita harus hidup rukum dan saling menolong Bersyukur dengan apa yang kita miliki Tuhan sudah ciptakan kita begitu sempurna adik-adik Jadi kita harus bersyukur Dan mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan Dalam cerita dongeng tadi Juga terdapat latar atau tempat terjadinya Dongeng latarnya di mana? Di hutan dan di pinggiran sungai Itu adalah unsur-unsur dongeng fabel Ikan dan burung Disini untuk memahami lebih lanjut tentang dongeng tersebut Kak Citra ada beberapa pertanyaan yang bisa adik-adik jawab Yang pertama, siapakah tokoh dongeng yang disampaikan gurumu atau yang disampaikan Kak Citra tadi? Ya, tokohnya ikan dan burung Yang kedua, dimanakah tempat dari cerita tersebut? Di hutan dan di pinggiran sungai Yang ketiga, dimanakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Di dasar sungai adik-adik Lalu yang keempat, burung ingin membantu ikan dengan cara apa? Ya, burung ingin membantu ikan dengan cara mengambilkan biji-bijian untuk si ikan Lalu yang kelima, ikan ingin membantu burung dengan cara? Ya, dengan cara mengambilkan cacing untuk si burung Cacing dari dasar sungai Yang keenam, setelah ikan dan burung berkenalan Maka mereka, mereka saling membantu dan menjadi sahabat Itu tadi pertanyaan berdasarkan dongeng yang sudah Kak Citra sampaikan Dongeng ikan dan burung itu Kak Citra ambil dari buku tematik tema 7 kurikulum 2013 Di kelas, kita harus hidup rukun dengan semua teman Seperti ikan dan burung tadi akhirnya hidup rukun Mengapa kita harus hidup rukun dengan semua teman? Karena hidup rukun dengan teman itu ada manfaatnya adik-adik Jika kita hidup rukun dengan teman-teman kita Maka kita akan mempunyai banyak teman Tidak akan terjadi pertengkaran Kalau kita hidup rukun dengan teman-teman kita Lalu manfaatnya akan tercipta persatuan Dan suasana di kelas kita, suasana di sekolah kita Akan aman dan nyaman Ini adalah manfaat hidup rukun dengan teman Di kelas maupun di sekolah Jadi manfaatnya sangat bagus adik-adik Kalian harus hidup rukun bersama dengan teman-teman kalian Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan Masing-masing siswa membuat tiga kartu pecahan Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar Lihat disini Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat Dalam membagi gambar harus sama besar Disini Kak Citra punya contoh kue Pada gambar yang di atas, gambar yang pertama itu utuh Lalu dibagi menjadi dua sama besar Maka setiap bagiannya dikatakan setengah Tapi kalau gambar bawah adik-adik Awalnya utuh, lalu Kak Citra bagi dua Tapi yang satu besar, yang satu kecil Tidak sama besar baginya Maka itu bukan setengah Jadi kalau membagi setengah Sepertiga, seperempat Besarnya harus sama Ya, ini satu donat Dibagi menjadi dua bagian donat sama besar Maka satu bagian donat dari dua bagian donat yang ada Dibaca setengah atau satu per dua Sudah kita pelajari di tema 7, subtema 1 Pembelajaran 1 sampai 6 Nanti adik-adik bisa lihat video pembelajaran Kak Citra yang sebelumnya Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut Yang gambar yang pertama Pembagiannya tidak sama besar Maka itu bukan dikatakan pecahan setengah Gambar yang berikutnya pembagian sama besar Maka bisa dikatakan itu adalah pecahan setengah Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut Kak Citra punya bangun nih Dua bangun ini sama besar Banyak bangun di atas adalah Ada berapa bangun adik-adik? Iya, ada dua Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan Warna birunya ada berapa? Satu Dari berapa bagian? Ada dua bagian Maka dapat dinyatakan dengan pecahan Satu per dua Atau setengah Soal berikutnya Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut Ada tiga bintang adik-adik Banyak bangun di atas adalah Ya, ada tiga Lalu bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan Bangun warna birunya ada berapa? Hanya ada satu Dari berapa bagian? Dari tiga bagian bintang Maka dapat dinyatakan dengan pecahan Satu per tiga Gambar berikutnya Gambar berikutnya Atau soal berikutnya Perhatikan kumpulan gambar berikut Nah, ini ada gambar Empat gambar Segi enam Adik-adik lihat besarnya sama Banyak bangun tersebut adalah Ya, ada empat Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan Warna biru hanya satu Dari empat bagian yang ada Berarti dapat dinyatakan dalam pecahan Satu per empat Mudah sekali bukan adik-adik? Nah, sekarang Kak Citra punya gambar Lalu tunjukkan mana yang nilainya setengah Gambar yang pertama atau gambar yang kedua ya? Ya, yang menunjukkan nilai setengah adalah gambar yang kedua Karena gambar yang pertama itu tidak dibagi dua sama besar Gambar berikutnya Mana yang menunjukkan satu per tiga? Ya, gambar yang depan Ya, karena yang gambar yang belakang itu yang satu sekitiganya besar Jadi, bukan menunjukkan pecahan satu per tiga Kita lihat soal berikutnya Mana yang menunjukkan pecahan satu per empat? Gambar yang depan atau yang belakang ya? Ya, yang menunjukkan pecahan satu per empat adalah Gambar yang depan adik-adik Selanjutnya, mana yang menunjukkan pecahan satu per dua? Gambar yang depan atau yang belakang ayo? Ya, gambar yang depan Ini menunjukkan pecahan satu per dua Mudah kan adik-adik ya? Kita lanjutkan nih, masih ada soal berikutnya Mana adik-adik coba amati? Di sini ada empat gambar loh Mana yang menunjukkan pecahan satu per tiga? Ada dua loh adik-adik di sini Coba amati yang mana ya Yang pertama adalah gambar yang ini Lalu yang kedua adalah Ini Pecahan satu per tiga Yang bukan Kak Citra beri tanda cintang itu Karena yang berwarna biru lebih besar Gambar ini Mana yang menunjukkan satu per empat? Ya, gambar yang belakang yang menunjukkan satu per empat Sangat mudah ya adik-adik ya Yang pasti harus dibagi sama besar Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang Kepada teman-teman Siti dan Siti tentunya Nah, gerakan dalam tari kijang itu ada berikut adik-adik Ya, pertama Nah, ini gerakannya ya Berlari-lari kecil ke arah depan Dengan posisi tangan di kepala Seperti tanduk Dan pandangan lurus ke depan Jadi tangan kita di samping kepala kita Bentuknya nanti seperti tanduk kijang Lalu Melompat ke kanan dan ke kiri Posisi tangan lurus Jari membuka Posisi badannya Membungkuk Ini gerakan selanjutnya Gerakan berikutnya adalah Posisi kakinya Jungkok Seperti di gambar itu Lalu menggerakkan tangan ke samping kanan Dan ke samping kiri Nanti adik-adik bisa cari Video yang Berisi tari kijang ya Jadi nanti adik-adik bisa tirukan tuh disitu Bagaimana sih menari kijang Begitu adik-adik pembelajaran kita hari ini Kak Citra berharap Kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat bagi kalian semua Video pembelajaran hari ini Kak Citra ambil dari Buku tematik Tema 7 Kurikulum 2013 Terima kasih adik-adik semuanya Sudah memperhatikan Sudah mau belajar dengan Kak Citra Sampai jumpa kembali Dalam video pembelajaran selanjutnya Jangan lupa untuk like Comment Subscribe juga ya Dan klik loncengnya Supaya ketika Kak Citra upload video baru Kalian dapat notifikasi dari Youtube Begitu ya adik-adik semuanya Sampai jumpa adik-adik Tuhan memberkati Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax